selamat menikmati 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 akan diubah lagi, jadi malak nah dari malak akan diubah lagi menjadi oksaloacetam nah dalam resul ini terjadi pembentukan NADH dari NAD yang kemudian berikatan dengan hidrogen membentuk NADH nah jadi satu asetokoa dalam siklus krebs menghasilkan 3 NADH 1 FADH dan 1 ATP namun dalam dekarbolesi oksidatif menghasilkan 2 asetokoa sehingga reaksi siklus krebs terjadi sebanyak 2 kali juga jadi satu monokol glukosa dalam glikolisis menghasilkan 2 pyruvar kemudian masuk ke dalam dekarbolesi oksidatif menghasilkan 2 asetokoa kemudian masuk ke dalam siklus krebs menghasilkan 2 ATP 6 NADH dan 2 FADH kenapa 6 NADH 2 ATP dan 2 FADH karena reaksi siklus krebs itu berlangsung sebanyak 2 kali kenapa sebanyak 2 kali? karena dalam dekarbolesi oksidatif menghasilkan 2 molekul asetokoa sehingga 1 molekul asetokoa itu kan pada awal saya sudah jelas bahwa dia itu menghasilkan 3 NADH 1 FADH dan 1 ATP sehingga kalau terjadi 2 kali reaksi makanya dikali 2 aja sehingga sehingga 2 ATP 6 NADH dan 2 FADH kemudian FADH dan NADH akan masuk ke dalam transform elektron untuk diubah menjadi ATP jadi sebuahnya ada 1 molekul buku bursa akan menghasilkan 2 ATP 2 NADH dalam bi-konsis kemudian 2 NADH dalam dekarbolesi oksidatif 2 ATP 6 NADH dan 2 FADH dalam siklus krebs sehingga total energi yang dihasilkan itu adalah 36 ATP sebenarnya 38 ATP tetapi perlu tentu ingat bahwa dalam reaksi dikonsis pada reaksi alur dikonsis terjadi penggunaan 2 ATP sehingga terjadi minus 2 ATP sehingga 38 akan dikurangi 2 ATP sebagai bentuk komplet sehingga total tersisa energi yang dihasilkan hanya sebanyak 36 ATP nah untuk reaksi dalam jalan mikro metabolisme yang memasukkan energi nanti teman-teman simak penjelasan singkat berbegini yaitu 1 molekul besar akan masuk ke dalam mikrolysis di dalam mikrolysis dia akan menghasilkan 2 ATP 2 NADH dan 2 FADH kemudian 2 FADH akan masuk ke dalam jalur dekarboxylase oksidatif nah berupat dalam dekarboxylase oksidatif ini terhadap 2 molekul maka dekarboxylase oksidatif terlihat 90 kali sehingga dia menghasilkan 2 NADH dan 2 ACO tipe OA 2 ACO akan masuk ke dalam siklus krebs atau siklus asam sitra dalam siklus ini terjadi pembentukan 2 ATP 6 NADH dan 2 NADH kemudian FADH dan NADH yang dihasilkan dalam mikrolysis dekarboxylase oksidatif dan siklus krebs akan masuk ke dalam transform elektron untuk diubah menjadi ATP nah demikianlah video siklus ini semoga teman-teman semua bisa terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati